Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman Bikin fans baper, ini fakta hubungan Syakir Daulai dan Adiba Ujai Penyanyi Adiba Hamza Azhara atau yang lebih dikenal Adiba Ujai seringkali dijodohkan dengan penyanyi dan aktor muda, Syakir Daulai Para penggemar Syakir Daulai juga ikut terbawa perasaan ketika melihat idolanya berduet dengan Adiba Ujai atau Adiba Hamza Azhara Benarkah Syakir dan Adiba menjalin hubungan khusus, keduanya diketahui memiliki selisih usia 2 tahun, yang mana Adiba lebih tua daripada Syakir Karena itu, Adiba menganggap Syakir layaknya seorang adik Seru orangnya, dia kayak adik sih Karena kan tuaan aku, beda 2 tahun, jadi kayak adik, seru Ya emang udahan teman lama, kata Adiba Meskipun adanya perbedaan usia, para penggemar masih tetap menjodohkan kedua penyanyi muda tersebut Adiba menambahkan, saat ini mereka berfokus pada karir masing-masing Ya enggak gimana-gimana sih, dijodoh-jodohkan, karena kan kami juga teman dan kami lebih fokus ke karir untuk sekarang aja Jadi kami saling support aja sebagai teman, ucap Adiba Sementara Syakir menceritakan awal kenal Adiba Pada saat itu, Syakir terlibat dalam penggarapan film surga menanti Ibu Adiba, Pipik Dian Irawati atau yang lebih dikenalumi Pipik, juga terlibat di dalam film tersebut Senada dengan Adiba, Syakir Daulai juga tak ingin jodohnya ditentukan oleh netizen Yang terlintas apanya, yang menentukan jodohkan bukan netizen, tapi Allah, kata Syakir Daulai Ya emang kita enggak bisa salahkan juga, namanya netizen kadang suka cocok-cocokin Enggak apa-apalah, ujar Syakir Daulai menambahkan Sejauh ini, Syakir Daulai mengaku sangat senang bisa berduet dan berteman dengan Adiba Uje Tapi, ya kalau kami sih santai, teman, sahabat, masing-masing punya kesibukan sendiri, zona-zona sendiri Pertemanan tetap terjaga sih, ujar Syakir Gimana guys? Tulis komentarnya Pertemanan tetap terjaga, teman, sahabat, masing-masing punya kesibukan sendiri